Kampung Sektan Jilid 14. Saat itu di atas panggung sudah ada yang mulai melakukan pertandingan, dua bayangan orang bergerak ke sana kemari dengan gesitnya, hingga menimbulkan suara angin. Menyaksikan pertandingan itu, Ho Hei Hang membuka lebar matanya dan berkata kepada diri sendiri, hah, tak kusangka ia memiliki kepandayan setinggi itu, telinganya mendengar suara tepukan tangan riuh orang-orang yang berteriak-teriak bertepuk tangan itu adalah supporter kedua pihak. Tiba-tiba suara benda terdengar nyaring dua bayangan orang yang sedang bertanding memencarkan diri, gadis berbaju ungu itu nampaknya seperti tidak mengeluarkan tenaga sama sekali, mukanya teidak merah, napasnya juga teidak memburu. Ia mengucapkan kata-kata merendah kepada Su Hengnya, kemudian balik kembali ke tempat duduknya. Dari sikap dan kata-kata gadis itu, sudah jelas bahwa yang kalah, dan dalam pertandingan itu bukanlah si gadis melainkan laki-laki berbaju kuning itu. Ho Hei Hang masih dalam keheranan. Tiba-tiba terdengar laki-laki itu berkata, pelajaran sumoai ternyata sudah mendapat kemajuan banyak, seranganmu terakhir geledek benar-benar sangat hebat. Barangkali itu adalah ilmu simpanan Siao Lo Chiampue yang tidak diwariskan kepada sembarang orang. Maka Su Hengmu meskipun kalah, juga merasa bangga Ho Hei Hang yang diam berpikir, orang ini benar-benar berjiwa kesatia, meskipun ia kalah, tetapi tidak marah atau mendendam. Benar-benar harus kita hargai, laki-laki tua tinggi besar yang sangat agung itu, mendadak bangkit dari tempat duduknya. Sambil menghadap ke arah penonton di bawah punggung ia berkata, Saudara-saudara sahabat-sahabat, dengarlah, kali ini seorang tua mendirikan panggung untuk mengadakan pertandingan ilmu silat ini bukan saja berlaku bagi orang-orang golongan kita. Jikalau di antara sahabat-sahabat ada yang memiliki kepandayan tinggi, atau mempunyai kegembiraan untuk ambil bagian, dipersilahkan mendaftarkan nama di belakang panggung. Siapa-siapa yang memiliki kepandayan berarti, akan kita terima menjadi anggota pasukan angin puyuh, pasukan angin puyuh, di daerah utara merupakan satu golongan yang terkuat jumlahnya, anggautannya tidak banyak tetapi setiap anggautannya memiliki kepandayan ilmu silat sangat tinggi, hingga dalam masyarakat dan rimba persilatan mendapat nama baik. Banyak di antara penonton yang ingin menggunakan kesempatan itu untuk mendapat nama di kalangan Kangou. Ketika mendengar ucapan itu, nama-nama mereka menuju ke belakang panggang untuk mendaftarkan nama. Di belakang panggung itu terdapat sebuah meja persegi, di situ duduk seorang laki-laki tua tinggi kurus. Sinar matanya yang tajam agaknya dapat menembus hati dan perasaan, serta menebak tinggi rendahnya kepandayan orang-orang yang datang padanya untuk mendaftarkan diri. Ho Hei Hang yang juga mengikuti rombongan orang-orang itu ke belakang panggung setelah semua orang selesai mengurus pendaftarannya, Baru pelan-pelan mendekati meja orang tua itu dan berkata padanya, Ciam Pue, sudilah kiranya Ciam Pue menolong Bo Am Pue untuk memberitahukan kepada Cihui Ciam. Bo Am Pue ada urusan. Penting. Hendak berunding dengannya. Orang tua kurus tinggi itu memandang padanya dengan perasaan heran, Kemudian berkata, tidak bisa, saat I di atas panggung sedang repot, Ia tidak ada waktu terluang Bo Am Pue datang dari daerah selatan. Mohon berkata Ho Hei Hang. Dengan sikapnya yang sangat merendah itu, ia mengharap dapat menggerakkan hati orang tua itu. Tetapi orang TUA itu ternyata masih tetap dengan pendiriannya, jawabnya sambil menggelengkan kepala, Kau boleh tunggu sehingga pertandingan selesai, Nanti kau boleh menjumpai dia. Ho Hei Hang terpaksa undurkan diri meskipun hatinya merasa kurang senang, Tapi apa boleh buat? Pada saat itu, di atas panggung sudah berlangsung tiga pasang pertandingan. Di pajang terdahulu, yang kalah terpaksa undurkan diri dengan perasaan masgul, Sedang yang menang boleh tetap berada di atas panggung untuk pemilihan terakhir. Ho Hei Hang yang menyaksikan pertandingan itu, Ternyata hanya merupakan suatu hal biasa itu, Maka ia diam saja. Tidak begitu menarik, Maka ia tidak menonton lagi. Diam-diam ia memutar ke belakang panggung, Dari bawah panggung ia menggapaikan tangan kepada gadis baju ungu seraya berkata, Aku ada urusan penting hendak bertemu dengan ijieh wikiam lociam pwee, Sudilah kiranya nona menolongku memberitahukan kepadanya gadis itu terkejut, Matanya mengawasi padanya sejenak, Kemudian bertanya, Kau mencari dia, Ada urusan apa aku? Ada urusan penting, Tolong aku satu kali ini saja kata Ho Hei Hang. Kau beritahukan padaku juga boleh, Urusan apakah sebetulnya Ho Hei Hang pikir, Urusan ini, Mana? Boleh diberitahukan padanya. Memang sukar buat baginya untuk membuka rahasia itu, Maka ia diam saja. Kau ini benar-benar sangat aneh demikian gadis itu berkata. Lalu membalikan badan dan memperhatikan jalannya pertandingan, Tidak menghiraukan Ho Hei Hang lagi. Ho Hei Hang terpaksa kembali dengan perasaan kecewa. Ia merasa tidak senang, Karena untuk menjumpai seorang saja demikian susahnya. Darah mudanya bergejolak seketika, Jika tidak luka pada bagian dalamnya, Mungkin ia sudah mengamuk. Ia duduk menghadap ke arah selatan Membelakangi panggung pertandingan. Pada saat itu, Di atas panggung sedang berlangsung suatu pertandingan seru, Yang dibarengi oleh suara tepuk tangan dan teriakan ramai. Selagi semua mata para penonton ditujukan ke atas panggung, Sebilah pedang panjang mendadak meluncur ke atas kepala Ho Hei Hang. Pedang itu adalah pedang salah seorang yang sedang bertanding, Yang terlepas dari tangannya. Untung Ho Hei Hang bisa berlaku sigap, Sebelum pedang jatuh ke atas kepalanya dengan cepat disambarnya dengan tangan kanan. Ia hendak menyambitkan kembali pedang kepada pemiliknya di atas panggung, Baru mengangkat tangannya, Mendadak teringat kepada kepandayanya mengendalikan pedang, Sikap memandang rendah gadis baju ungu T.A.D. Telah membangkitkan perasaan harga dirinya. Sesaat itu timbulah pikirannya hendak menunjukkan kepandayanya, Untuk menarik perhatian gadis tadi. Maka ia lalu batalkan maksudnya hendak mengembalikan pedang tadi, Dengan menahan rasa sakit dalam gadanya ia sampitkan pedang itu ke atas panggung. Pedang itu meluncur lurus ke atas panggung dan orang di atas panggung yang kehilangan pedangnya tadi, Buru-buru menyambutnya, Selagi hendak mengucapkan perkataan terima kasih, Tak ia duga bahwa sebelum tangannya berhasil menyentuh gagang pedang, Pedang itu bagaikan naga terbang berputaran dan kemudian terbang ke kiri. Setelah membuat satu lingkaran lebar, Melayang turun lagi, Dengan tenang jatuh ke tangan Ho Hei Hang. Perbuatan Ho Hei Hang itu segera menarik perhatian semua orang, Semua metode ditujukan kepadanya, Dengan penuh keheranan sebab dengan munculnya ilmu pedang terbang di dalam rimba persilatan, Bagi orang-orang Kang Ou daerah utara, Sudah yang pertama kalinya, Tidak heran kalau hal itu segera menarik semua perhatian orang, Hingga pertandingan di atas panggung tidak ada yang perhatikan lagi. Orang tua berkumis pendek yang memegang perisai perak mendadak bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Oh, tak disangka di sini masih ada orang yang mempunyai kepandayan yang berarti orang tua itu adalah ditugaskan untuk menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung, Perbuatan Ho Hei Hang itu dengan sendirinya merupakan suara perbuatan yang mengganggu, Keamanan pertandingan di atas panggung. Dengan adanya tugas itu maka orang tua berkumis pendek itu setelah mengucapkan perkataan demikian, Lantas teurun dari atas panggung dan lari menghampiri Ho Hei Hang. Ho Hei Hang masih tetap duduk di tempatnya sambil memegangi pedang, Ia sambut kedatangan orang tua itu dengan kata-kata, Tunggu dulu, aku tidak hendak mencari set ori denganmu kau telah mengacaukan panggung pertandingan, Terang-terangan mencari onar denganku mengapa? Sekarang berlaku sopan berkata orang tua berkumis pendek, Aku hanya ingin bertemu dengan It J. Hwi Kiam, Tetapi orang-orang kalian semua tidak mengizinkan, Dalam keadaan terpaksa aku menggunakan akal ini, Kalau kau anggap melanggar peraturan, Aku minta maaf sebesar-besarnya berkata Ho Hei Hang. Orang T. U. A. itu terkejut. Kau T. I. tak kenal dengan orang tua itu. Apa maksudnya dengan pertanyaanmu ini? T. A. nya Ho Hei Hang heran. Kau kata hendak bertemu muka dengannya, Padahal kau telah menonton pertandingan di tempat ini bukan hanya sudah melihat wajahnya satu kali saja, Bahkan sudah berpuluh-puluh kali, ratusan kali ucapan Ciam Pue, Aku benar-benar tidak mengerti, Tolong Ciam Pue jelaskan It J. Hwi Kiam Ciam Pue toh berdiri di atas panggung, Kalau kau ingin melihat saja sejak tadi kau sudah melihatnya, Mengapa tanpa sebab kau menimbulkan kekacauan, Perbuatanmu ini sudah jelas menghina orang yang mendirikan panggung pertandingan ini dengan mengikuti petunjuk orang tua itu tadi, Pandangan M. Ho Hei Hang ditujukan kepada orang tua tinggi besar yang berada di atas panggung, Lalu bertanya-tanya kepada diri sendiri, Apakah dia ini yang dinamakan It J. Hwi Kiam? Sementara itu mulutnya berkata, Harap Ciam Pue jangan salah paham, Bo Am Pue ingin menjumpai It J. Hwi Kiam lo Ciam Pue, Sesungguhnya ada urusan penting Bo Am Pue hendak minta keterangan darinya, Oh mari ikut aku berkata orang tua itu. Di bawah mata banyak orang Ho Hei Hang mengikuti orang tua berkumis pendek naik ke atas panggung. Orang TUA itu langsung menghampiri orang tua tinggi besar, Di telinga berbisik-bisik sejenak, Orang tua tinggi besar itu menunjukkan sikap kaget, Mengawasi Ho Hei Hang sejenak, Kemudian berkata, Suruh dia kemari Ho Hei Hang maju menghampiri, Lalu, Berkata memberi-memberi hormat. Kau barangkali adalah It J. Hwi Kiam lo Ciam Pue. Bo Am Pue ada sedikit urusan minta keterangan, Tetapi sekarang ini ada banyak orang di sini, Bo Am Pue kurang leluasa, Baik, kau tunggu di sini sebentar, Nanti setelah pertandingan selesai, Kita bicara lagi, Berkata It J. Hwi Kiam sambit menganggukan kepala. Sebetulnya sudah lama Bo Am Pue ingin menjumpai Lo Ciam Pue, Namun hari ini baru mendapat kesempatan untuk mencapai cita-cita Bo Am Pue itu, Dengan tiba-tiba ia mendengar suara perempuan tertawa, Sepasang macu gadis berbaju ungu itu ditujukan kepada kakinya, Hingga ia sadar bahwa saat itu kakinya tidak memakai sepatu, Karena sepatunya ditinggalkan. Di tepi sungai, Wajahnya yang putih saat itu lantas menjadi kemerah-merahan. Ia tidak tahan berdiri terlalu lama, Maka minta pada orang tua berkumis pendek supaya disediakan kursi, Kemudian duduk di atasnya sambil memejamkan mata. Orang tua berkumis pendek itu tidak tahu kalau Ho He Hang sedang menderita Karena luka-luka dalam dadanya dianggapnya terlalu sombong dan tidak pandang mata padanya Meskipun dalam hati merasa tidak senang, Tetapi karena memandang It Jeh Wikiam Iate tidak berani menegur. Ho He Hang yang sudah mendapat waktu untuk beristirahat, Membuka matanya lagi, Ketika ia memandang ke bawah, Banyak mati ditujukan kepadanya. Ia mengerti, Itu adalah karena tadi ia pernah mempertunjukkan kepandaya ilmu pedang terbangnya. Kalau bukan karena terluka dalamnya ia ingin juga ambil bagian dalam pertandingan itu. Namun maksud itu terpaksa tidak diwujudkan karena terhalang oleh lukanya. Tiba-tiba telinganya mendengar suara orang tertawa, Gadis baju ungu itu entah sejak kapan sudah berdiri di sampingnya. Tak kusangka kau mahir ilmu pedang terbang, Suatu ilmu yang sudah lama menghilang dari dunia rimba persilatan, Demikian kata gadis itu. Mana, Aku hanya mengerti sedikit saja, He He Hang merendah. Kau terlalu merendahkan diri, Aku kira kau tentunya dari golongan Go B.Y.P. Nona keliru, Aku seorang yang tidak berpartai, Oh, Ini lebih mengherankan lagi selapi pertandingan masih berlangsung, Aku ingin belajar kenal dengan kepandayanmu, Bagaimana pikiranmu Ho He Hang yang sudah pernah menyaksikan kepandayanya, Meskipun ia tidak takut akan kalah, Tetapi karena lukanya belum sembuh, Terpaksa menolak. Jawabnya sambil menggelengkan kepala, Maaf, Aku tidak ingin bertanding denganmu gadis itu membuka matanya lebar-lebar. Apakah aku tidak sepadan untuk bertanding denganmu Nona? Jangan salah faham, Karena aku memang tidak mungkin dapat menandingi kepandayanmu mendengar jawaban itu, Hati gadis itu merasa senang. Di bibirnya tersungging satu senyuman puas, Dan sujen di kedua pipinya nampak jelas sekali. Dua sujen di pipinya itu menambah kecantikan gadis itu, Hingga siapa saja yang melihatnya pasti tergerak hatinya. Sikap Nona itu dalam mati Ho Hei Hang segera menimbulkan goncangan hebat dalam jantungnya, Karena pada saat itu mendadak ia teringat kepada gadis kaki telanjang yang berada jauh di daerah selatan. Dua-dua sama cantiknya, Kalau suruh ia memilih, Barangkali Tidak dapat mengatakan pilihan. Gadis baju ungu itu tiba Tiba berkata, Kau lihat orang itu di bawah panggung semua pada perhatikan kau. Ho Hei Hang memang sudah tahu, Tetapi karena gadis itu mengatakan demikian, Mau tidak mau ia lantas melihat ke bawah kemudian bertanya, Mengapa mereka perhatikan diriku ilmu pedang terbangmu tadi merupakan suatu ilmu gaib yang luar biasa. Dalam mati mereka kah sudah dipandang sebagai seorang pendekar, Ho Hei Hang mengira bahwa ucapan gadis itu mengandung ejekan terhadap dirinya, Maka ditatapnya wajah gadis itu ketika dua pasang mati saling beradu, Maka gadis itu seketika merah membara. Semula Ho Hei Hang merasa heran, Tetapi akhirnya ia seperti tersadar. Nona, Bolehkah aku numpang tanya, Anda kata aku ingin menjadi anggota pasukan angin puyuh, Apakah kemungkinan bisa diterima kau boleh mendaftarkan nama di bawah panggung, Kemudian ikut pertandingan. Dengan kepandayaan ilmu silatmu yang setinggi itu, Aku pikir kau pasti berhasil Ho Hei Hang tertawa menyeringai, Selagi hendak menjawab, Tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Belum tentu baik anggota pasukan angin puyuh, Diharuskan memiliki dua rupa ilmu, Keras dan lunak yang sama baiknya, Ilmunya dan kekuatan tenaga dalamnya memang cukup sempurna, Tetapi ilmunya keras, rasanya belum cukup. Suara itu tidak nyaring, Tetapi dalam telinga Ho Hei Hang sangat jelas. Ia buru-buru berpaling, Orang yang berbicara itu ternyata adalah imam tua yang duduk di atas kursi kebesaran. Imam itu merasa kurang senang, Tetapi di luar ia masih mengunjukkan muka berseri-seri. Bolehkah Bo Ampue menanyakan nama julukan Toti yang demikian ia bertanya. Dia adalah Hutsim Toti yang dari partai Cheng Xiapei. Kepandainya tinggi sekali. Kau jangan berlaku salah terhadapnya kata gadis baju ungu itu dengan suara perlahan. Ho Hei Hang yang diam berpikir, Mengapa ia demikian perhatikan diriku dengan perasaan heran ia menatap wajah gadis itu, Dan gadis itu dengan cepat menundukkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikan nona, Demikian ia berkata. Hutsim Toti yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, Kau tidak usah menanyakan namaku, Kulihat di atas alismu ada tanda-tanda guram, Ini suatu tanda bahwa kau sedang menderita luka dalam. Kau sudah tidak lama hidup dalam dunia, Mengapa mencari kesulitan Ho Hei Hang terkejut, Cepat dan menanya, Apa artinya ucapan Toti yang ini? Tahukah kau bahwa jiwamu dalam bahaya? Kata Hutsim Toti yang sambil menghela nafas. Apa betul demikian hebat hingga sekarang kau masih belum sadar, Ini merupakan suatu bukti bahwa hidup manusia di tangan Tuhan, Tidak dapat dipaksa oleh teangan manusia. Semula kau mendapat luka berat di dalam tubuhmu, Seharusnya kau beristirahat baik, Untuk menyembuhkan lukamu, Atau setidak-tidaknya mencegah jangan sampai lukamu semakin parah. Ah tetapi adatmu yang keras, Bukan saja tidak mau memelihara badanmu sebaik-baiknya bahkan menggunakan kekuatan tenaga dalammu, Sehingga lukamu menjadi semakin parah. Ah, sekarang sudah terlambat untuk ditolong. Ucapan Toti yang ini berdasar atas apa partai Ceng Xiapei adalah satu partai yang terkenal dengan ilmunya obat-obatan, Pinto sendiri sudah 30 tahun lebih mempelajari ilmu ketabiban. Pinto yakin segala luka dan penyakit Tidak akan lolos lari metapentro. Pertanyaanmu ini sesungguhnya terlalu bodoh. Ho Hei Hang mengerutkan alisnya, Diam dan berpikir, Buat aku sendiri, Mati Tidak menjadi soal, Tetapi bagaimana dengan kitab Garuda Sakti ini? Tiba-tiba ia ingat kitab Garuda Saktinya yang menjadi milik suhunya. Karena suhunya itu suruh ia mencari Etzjeh Wikiam, Guna mencari tahu ayah bundanya. Ia menduga pasti orang tua itu kenal betul dengan ayah bundanya. Mengapa ia tidak menanyakan padanya? Kemudian kitab itu diberikan padanya supaya dikembalikan kepada suhunya? Ia juga ingin sekali mengetahui di mana ayah bundanya, Maka tanpa banyak pikir lagi ia lantaes berjalan menghampiri Etzjeh Wikiam Dan berkata padanya dengan suara perlahan, Ciam Pue, Bo Ampue ingin minta keterangan yang sebenarnya ia mengucapkan kata-katanya Sambil menggulung lengan bajunya, Tanda cacah burung Garuda di tangannya itu ditunjukkan pada Etzjeh Wikiam. Etzjeh Wikiam yang menyaksikan tanda itu, Sesaat lantas tertegun. Setelah berusaha keras menahan getaran jantungnya, Orang tua itu berkata, Siapa namamu Bo Ampue Ho He Hong? Jawabnya terus terang. Siapa suruh kau mencari aku waktu orang tua itu mengucapkan perkataannya, Suaranya gemetar, jelas bahwa jantungnya berdebar keras. Ketika orang tua itu mengerutkan alisnya, Ho He Hong melihat seperti usianya mendadak bertambah tua 10 tahun, Ia diam-diam merasa heran, Entah hal apa yang membuat jagor dari utara itu mendadak sedih. Ia tahu bahwa dalam persoalan yang menyangkut dengan dirinya, Pasti ada sebab musabatnya dengan jago tua itu, Maka lantas menjawab dengan terus terang, Dewi ular dari gunung Ho Lansan. Dewi ular dari gunung Ho Lansan. Etzjeh Wikiam berkali-kali menyebut nama itu, Siapakah sebetulnya orang itu? Aku tidak kenal padanya ia adalah suhu Bo Ampue. Jawab Ho He Hong agak kecewa. Suhumu itulah laki ataukah perempuan suhu termasuk yang belakangan. Etzjeh Wikiam mengamat-amati wajah Ho He Hong sejenak, Lalu berkata sambil menghela nafas panjang, Mari kau ikut aku Ho He Hong mengikuti Etzjeh Wikiam berjalan turun dari atas panggung pertandingan langsung menuju ke sebuah gedung bertingkat. Ketika ia menampak Etzjeh Wikiam mengeluarkan air mata, Hatinya juga merasa pilu, Tetapi ia tidak tahu mengapa orang tua itu menangis. Tiba di ruangan tamu, Ia persilahkan duduk. Saat itu Etzjeh Wikiam seperti seorang yang sudah kehilangan semangat, Duduk di atas kursinya sambil berpikir, Agaknya sedang mengenangkan apa yang telah terjadi di masa yang lampau. Ho He Hong tidak berani menggenggu sebentar kemudian, Jago tua itu perlahan angkat muka, Dan berkata sambil menghela nafas, Semua ini adalah salahku, Kesalahan yang berakibat suatu dosa kau jangan tanya, Akanku ceritakan padamu, Dahulu, ada seorang merandal bulim yang menamakan dirinya manusia tanpa bayangan. Baru, Beberapa bulan ia muncul di kalangan Kang Ou, Tetapi sudah menggentarkan seluruh rimba persilatan daerah utara, Ia tidak menentu jejaknya, Perbuatannya selalu membasmi kejahatan dan membantu rakyat yang tertindas, Sehingga mendapat penghargaan dan penghormatan dari rakyat jelata, Tidak lama kemudian, Ia telah menyatakan hendak mengundurkan diri dari kealangan Kang Ou di waktu hari upacara cuci tangan, Banyak sahabatnya yang datang memberi selamat, Tetapi di antaranya juga ada musuhnya yang paling lihai. Musuhnya itu sudah lama terkenal dengan kejahatannya, Ia pernah mendapat luka-luka di tangan manusia tanpa bayangan. Selanjutnya, Tidak berani unjuk muka, Tetapi bertekun melatih diri, Hendak menuntut pembalasan. Beberapa tahun kemudian, Setelah pelajaran ilmunya yang berhasil ia keluar lagi dan datang mencari manusia tanpa bayangan. Menurut peraturan dunia Kang Ou, Seorang Kang Ou yang sudah menyatakan cuci tangan sudah dianggap meninggalkan dunia Kang Ou dan segala permusuhan yang lalu dianggap habis semua. Tetapi musuh itu tetap tidak mau mengerti, Ia sesumbar bahwa dalam lima kali pukul sudah cukup menyelesaikan urusannya, Apabila dalam lima kali pukul tidak berhasil membinasakan lawannya, Ini berarti ia sendiri yang akan membereskan dirinya sendiri. Dalam keadaan terpaksa manusia tanpa bayangan mengumumkan dihadapan semua sahabat-sahabatnya. Tentang permusuhan itu ia juga bersedia menyelesaikan urusan itu dalam batas waktu lima jurus. Demikianlah kedua pihak di bawah orang banyak sebagai saksi mengadakan pertempuran mati-matian. Akhirnya musuh itu meski sudah bertekun melatih ilmu beberapa tahun, Masih belum sanggup menjatuhkan lawannya. Dengan adanya yang keras, seketika itu juga lantas bunuh diri. Karena soal itu sudah selesai, Manusia tanpa bayangan mengundurkan diri dengan hati lega, Setiap hari kerjanya mendidik anak-anaknya dan hidupnya juga berbahagia. Tak disangkanya anak perempuannya yang sulung ketika berusia 17 tahun, Telah mengalami kejadian di luar dugaannya. Anak perempuan itu memang seorang yang suka bergerak, Tapi sejak suatu hari ia keluar rumah dan waktu malam baru pulang, Kelakuannya sangat banyak berubah. Setiap hari ia menutup pintu dan selalu nampak burung. Manusia tanpa bayangan yang menyaksikan perubahan anak perempuannya, Semula diam saja, Tetapi lama-kelamaan ia tidak sabar lagi. Pada suatu malam, Ia panggil menghadap anaknya itu, Dan ditanyakan apa sebabnya selalu murung? Semula anak itu tidak mau memberi keterangan, Tetapi setelah didesak oleh ayahnya, Akhirnya mengaku. Ternyata anak perempuan itu di luaran mempunyai seorang kawan laki-laki, Yang menjadi kekasihnya. Karena tidak tertahan goda hati muda, Akhirnya melakukan hubungan gelap, Dan kini gadis itu sudah mengandung. Dalam keadaan sudah terlanjur seperti itu, Manusia tanpa bayangan hanya dapat mendamperat anaknya, Kemudian suruh ia memanggil kawan lelakinya itu datang menghadap Seng ayah itu ingin melihat apakah lelaki itu ada harganya atau tidak. Tak lama kemudian, Kawan lelaki anaknya itu benar saja datang menghadap. Manusia tanpa bayangan yang menyaksikan anak lelaki sopan santun, Diam-diam merasa girang, Juga bersedia menerima padanya sebagai menantu. Apa mau, Satu kejadian yang tidak sangka-sangka telah terjadi. Di waktu diadakan pesta makan minum, Lelaki-lelaki tampan bakal menantu manusia tanpa bayangan itu Dalam mabuknya telah mencari keterangan urusan yang sudah lain, Bahkan mengejek manusia tanpa bayangan sebagai seorang yang tidak baik kelakuannya. Manusia tanpa bayangan yang di masa mudanya mendapat nama baik di kalangan Kang O, Ketika mendengar ucapan tidak beres itu, Sedapat mungkin kendalikan diri dalam medan pesta itu ia tidak berani minum arak, Dengan kepala dingin memperhatikan maksud ucapan bakal menantunya itu, Pemuda itu sembari minum arak telah membeber sifat-sifatnya sendiri yang busuk Dan akhirnya dengan mata melotot ia memberitahukan bahwa ia adalah anak laki-laki musuhnya manusia tanda bayangan, Maka kedatangannya itu hendak menuntut balas dendam. Manusia tanpa bayangan yang mendengar ucapan itu, Bukan kepalang terkejutnya. Akhirnya mereka bertempur sengit dengan beruntun. Pemuda itu melancarkan serangan pedang dan tangan kosong yang ganas tetapi semua dapat dihilangkan oleh manusia tanpa bayangan. Ketika manusia tanpa bayangan hendak melakukan serangan pembalasan, Pemuda itu mengetahui gelagat tidak baik lantas melarikan diri, Meninggalkan anak perempuan manusia tanpa bayangan yang remuk redam hatinya. Kejadian itu menyulitkan manusia tanpa bayangan, Sebab anak perempuannya sudah mengandung dengan anak laki-laki bekas musuhnya, Kemudian hari anak yang akan dilahirkan pasti juga mengandung darah permusuhan, Setelah mengalami pukulan hati yang sangat hebat itu, Anak perempuannya perlahan-lahan berubah pikirannya segera orang jila, Ketika manusia tanpa bayangan mengetahui perubahan itu, Ternyata sudah terlambat. Entah dengan kabar dari siapa, Anak perempuannya itu pada suatu malam telah melarikan diri, Pergi ke Gunung Katnia untuk menjadi istri si kakek penjinak Garuda. Manusia T.A.M. Pabayangan menyusul ke Gunung Katnia hendak mencegah, Tapi kakek penjinak Garuda ada menerima padanya sebagai istri, Hingga seng ayah terpaksa balik kembali dengan hampa. Selama itu, pemuda musuhnya itu pernah datang ke rumah manusia T.A.M. Pabayangan dua kali, Pertama kali bertempur lagi dengan manusia tanpa bayangan sampai beberapa puluh jurus, Tidak ada yang kalah dan yang menang, Dengan perasaan marah ia pergi. Kedua kali datang ia menyatakan hendak menghapus semua permusuhan, Yang sudah lalu, Dan bersedia menikahi anak perempuan manusia tanpa bayangan, Tetapi perempuan itu kini sudah menjadi istri si kakek penjinak Garuda, Dalam marahnya manusia tanpa bayangan telah membeber semua, Apa sebabnya anak perempuannya sampai mengambil keputusan itu? Pemuda itu setelah mendengar keterangan itu, Wajahnya berubah seketika, Agaknya sangat menyesal, Terkejut dan marah, Hingga ia pergi lagi dan selanjutnya tidak muncul lagi, Entah kemana perginya, Tak lama kemudian, Anak perempuan manusia tanpa bayangan telah melahirkan sepasang anak kembar laki-laki. Kakek penjinak Garuda rupanya girang sekali, Tanda burung Garuda yang dibuat bangga selama hidupnya telah dicacahkan di atas lengan dua bayi itu. Tetapi, keberuntungannya kakek itu tidak berlangsung lama, Entah apa sebabnya, Pada suatu hari, ketika kakek itu pulang dari pesiarte iba-tiba marah besar. Orang utan yang menjaga rumahnya dibunuh, Tujuh ekor burung Garuda kesayangannya dilepaskan semua, Dan memaki istrinya tidak setia, Akhirnya berlalu meninggalkan rumah tangganya berkata sampai di situ, Itjiehwik yang memesut air matanya yang mengalir keluar, Jantung Hohehong, Yang mendengar cerita kisah menyedihkan itu, Samar-samar sudah jauh mengerti bahwa kisah itu menyangkut dirinya sendiri. Ia merasa seperti disambar petir, Matanya berkunang-kunang, Otaknya ruwet, Hampir saja ia jatuh pingsan. Itjiehwik yang melanjutkan ceritanya, Perempuan yang bernasib malang itu dengan hati pilu dia membawa dua oroknya pergi mencari suaminya, Dengan susah payah ia mencari di mana-mana hampir semua gunung dan lautan sudah digatangi, Tetap selama dua tahun ia mencari, Masih tidak berhasil menemukan suaminya. Apa mau ia sendiri lantas jatuh sakit? Ia tahu benar sudah tidak ada harapan haidup lagi, Dengan sisa tenaganya yang masih ada, Ia pergi mencari kawan akrabnya semasa masih kanak-kanak, Diberitahukannya semua pengalamannya dan menyerahkan kedua anaknya itu kepadanya, Dan ia sendiri kemudian menutup metu untuk selama-lamanya, Itjiehwik yang tidak sanggup melanjutkan ceritanya, Ia menangis seperti anak kecil. Ho Hei Hang tiba-tiba berkata, Ibu, semangatnya mendadak runtuh, jantungnya berdebar keras, Lalu jatuh tengkurap dan tak ingat orang-orang lagi. Entah beberapa lama telah berlalu, ketika ia perlahan-lahan sadar kembali, Hari sudah malam. Di luar angin meniup kencang, ia seperti orang bingung, otaknya kosong melompong. Itjiehwik yang masih belum berlalu, dengan suara lemah lembut. Anak, tanda burung Garuda di lenganmu itu suatu bukti bahwa kau adalah keturunanku yang terdekat. Ho Hei Hang yang sudah seperti orang linglung, Ucapan Itjiehwik yang hanya masuk ke dalam telinganya, Tetapi tidak mengerti maksudnya. Lama ia duduk termenung, baru pelahan-lahan membuka mulut. Aku sudah hampir mati, barang ini tolong lociampu sesampaikan kepada suhuku Dewi Ular dari Gunung Holansan, Dia adalah teman karib ibu di masa hidup, Ia mengeluarkan salinan kitab ilmu silat Garuda Sakti, Diberikan kepada Itjiehwik yang dan berkata pula, Kitab ini mungkin barang yang dibawa keluar oleh ibu dari Gunung Katnia, Jikalalociam Pue tidak dapat menemukan suhu boleh simpan saja sebagai barang peringatan kau tidak akan mati. Hutsim Tot Iang sudah menyembuhkan penyakitmu, Berkata Itjiehwik yang sambil menggelengkan kepala. Mendengar perkataan itu, Ho Hei Hang lompat bangun dan bertanya, Benarkah belum lagi Itjiehwik yang menjawab, Sudah didahului oleh gadis baju ungu, Kalau kau tidak percaya, kau boleh coba bernafas, Betul luka dalam dada sudah sembuh atau belum Ho Hei Hang kini baru tahu kecuali Itjiehwik yang masih Hutsim Tot Iang, Orang tua berambut pendek dan diapun. Bahwa dalam ruangan itu ada gadis berbaju ungu, Kuras tinggi, orang tua anggauta pasukan angin, Puyuh serta laki-laki setengah umur berpakaian kuning yang dikenalnya sebagai suhennya gadis berbaju ungu itu. Ia merasa sangat malu, Tetapi ia tahu bahwa orang-orang itu memandang dirinya dengan kacamata lain, Mungkin karena pengaruhnya Itjiehwik yang. Dada kirinya terdapat tanda jari teangan yang biru, Itu adalah perbuatannya pemimpin Leong Ho Wee. Tianlem Lojin, Tanda itu adalah serangannya dengan ilmu KHI, Kangnya yang dinamakan Xiaochiu Tianhekeng yang membuat namanya terkenal. Setiap orang yang pernah diserang olehnya pasti meninggalkan bekas tapakan tangannya Begitu mendengar keterangan Hutsi Teo Tiang, Delapan anggauta pasukan angin Puyuh mendadak lompat bangun dan berkata dengan suara serentak, Leong Ho Wee juga begitu berani sewenang-wenang, Kita sekarang hendak pergi membuat perhitungan dengan mereka Tetapi maksud mereka itu dicegah oleh Itjiehwik Yam, Katanya sambil menggeleng kepala, Saudara-saudara silahkan duduk dulu, Soal ini lambat atau cepat harus kita bereskan, Tidak perlu tergesa-gesa. Kabarnya di Gunung Soat Giam Sansep tiap tengah malam memancarkan sinar berkilauan yang bisa dilihat dari tempat jauh. Mungkin disitu terdapat benda pusaka, Malam ini kau delapan orang coba mendaki gunung itu, Untuk pergi melihat apa sebetulnya benda itu. Delapan orang itu menerima baik perintah pemimpinnya, Lalu dengan serentak meninggalkan ruangan. Gadis berbaju ungu itu mendadak berkata, Kongkong, aku juga hendak pergi Itjiehwik Yam mengerutkan keningnya, Baru hendak menjawab, Gadis itu sudah bertanya kepada Ho Hei Hong, Kau mau pergi atau tidak aku mungkin tidak sempat jawab Ho Hei Hong, Tetapi ketika melihat gadis itu menundukan kepala dengan perasaan kecewa, Segera memberi penjelasan, Tetapi kalau kau tidak ada kawan, Aku boleh menemani kau gadis itu lantas berkata sambil tertawa, Bagus, Kongkong, Ia bersedia menemaniku, Kongkong izinkan atau tidak kau ini memang nakal, Baiklah malam ini biar kau pergi pesiar, Tetapi harus berlaku hati-hati, Sekarang keadaan kurang aman tidak seperti dulu menjawab Itjiehwik Yam sambil tertawa. Aku tidak takut, Para to'ako dari pasukan angin puyuh semua merupakan orang yang kesohor namanya, Siapa berani mengganggu? Apalagi Hokoko juga pandai menggunakan ilmu pedang terbang, Asal ia mengeluarkan pedang pusakannya, Musuhnya pasti gemetaran berkata gadis baju ungu sambil tertawa. Ho Hei Hang yang jarang mendapat perlakuan hangat, Mendapat perlakuan mesra seperti itu, Sudah tentu merasa senang, Apalagi orang yang berlaku mesra itu adalah satu gadis cantik manis bagaikan bidadari. Itjiehwik Yam dengan muka berseri-seri bertanya padanya, Hei Hang usiamu sudah cukup besar di luar kah sudah mempunyai pandangan kawan wanita Atau belum mendengar pertanyaan itu, Wajah Ho Hei Hang merah seketika, Ia lihat gadis berbaju ungu itu mengawasi dirinya dengan sinar matanya yang tajam, Agaknya sangat perhatikan urusan itu. Aku belum pernah memikirkan soal itu demikian jawabnya. Perlukah bantuan kongkongmu untuk mencarikan gadis baju ungu itu tiba-tiba nyeletuk? Kau seorang tua selalu suka menggoda orang, Jalan, mari kita jalan jangan hiraukan dia, Sehabis berkata demikian, Ia berlalu sambil menarik tangan Ho Hei Hang. Ho Hei Hang merasa terharu, Ia mengerti ucapan Itjiehwik Yam tadi adalah suatu pernyataan cinta kasih dari seorang tua terhadap cucunya. Bukan menggoda. Dari istal kuda gadis baju ungu itu mengeluarkan dua ekor kuda tinggi besar, Kemudian berkata kepada Ho Hei Hang sambil tertawa, Ho Koko, seekor ini untukmu aku tak mau naik kuda menjawab Ho Hei Hang. Gadis itu membuka lebar matanya dan bertanya dengan perasaan heran. Benarkah kau tidak bisa naik, Ho Kuda? Ia mengira bahwa pemuda itu merendahkan diri. Di luar dugaannya, Ho Hei Hang menganggukan kepala, Hingga ia benar-benar merasa heran. Sebab Ho Hei Hang memiliki kepandayan tinggi sekali, Tentunya pandai segala ilmu, Di luar dugaannya, naik kuda saja tidak bisa. Ia berpikir sebentar, Kemudian berkata kalau kau tidak bisa menunggang kuda, Biarlah aku menunggang bersamamu dengan sangat lincah. Ia lompat ke atas adanya, Kemudian menggapai Ho Hei Hang. Lekas naik. Ho Koko sejenak Ho Hei Hang merasa ragu-ragu, Akhirnya naik juga ke atas kuda. Tiba-tiba kuda itu karena terkaget hingga melonjak tinggi. Ho Hei Hang yang tidak berjaga-jaga hampir saja jatuh terpelanting dari atas kuda. Ia buru-buru memeluk diri si nona. Ia sudah lupa bahwa diri nona itu masih gadis, Yang belum pernah bersentuhan dengan laki-laki, Apalagi dipeluk demikian rupa, Maka seketika itu ia merasa malu sendiri, Jantungnya berdebaran, Mukanya merah membara. Tetapi entah apa sebabnya, Gadis itu ternyata tidak marah, Hanya berpaling mengamati padanya sejenak, Tanpa berkata apa-apa lantas berdal kudanya. Ho Hei Hang ingin melepaskan tangannya, Apa mau kuda itu larinya sangat pesat hingga menimbulkan kegoncangan hebat, Terpaksa ia memeluk terus. Ia kini baru merasa menyesal yang dahulu tidak pernah belajar menunggang kuda. Kuda dilarikan sangat pesat, Dalam waktu sangat singkat, Sudah keluar pintu kota. Gadis itu berkata padanya dengan suara pelahan, Para toako dari pasukan angin puyuh sudah jalan jauh, Kita harus lekas menyusul suaranya itu sangat pelahan sekali, Kalau tidak mempunyai daya pendengaran sangat tajam, Susah mendengar, Ho Hei Hang tahu bahwa perasaan malu gadis itu masih belum lenyap, Maka ia lantas menjawab, Ya, kita harus lekas mengejar dengan tiba-tiba, Dari suatu tempat agak jauh, Ho Hei Hang dapat dengar suaranya nih, Ion pasukan angin puyuh, Yang sudah tidak asing lagi baginya. Namun kali ini, Diiringi suara beradunya senjata tajam. Gadis baju ungu itu kembali berkata dengan suaranya yang masih tetap pelahan, Oh, pasukan angin puyuh sedang bertempur dengan musuh Ho Hei Hang belum menjawab, Di depan sudah ada orang menyahut, Turun-turun, Untuk kedua kalinya kita berjumpa, Seharusnya berlaku sedikit ramah suara itu sangat asing, Tetapi sangat nyaring. Gadis baju ungu itu tercengang, Kemudian berkata kepada Ho Hei Hang, Lekas kita pergi, Dia adalah musuh besar pasukan angin puyuh, Namanya Te Coan Hang, Tok Bu Gong. Orang ini muncul di rimba perselatan belum ada satu bulan, Sudah mengeluarkan ucapan terkebur, Katanya, Hendak membasmi pasukan angin puyuh dan It Jehwi Kiam. Ia berkepandayan teinggi dan bernyali besar. Muncul dan menghilangnya tidak menentu Hingga saudara-saudara pasukan angin puyuh tidak berdaya terhadapnya. It Jehwi Kiam juga pusing menghadapinya, Benarkah demikian hebat orang itu, Apa yang diandalkan olehnya bertanya Ho Hei Hang heran. Kepandayan ilmu pedang Te E Soan Sien Kiam orang itu pada dewasa ini sudah tidak ada tandingannya. Sejak dibentuknya pasukan angin puyuh, Pertama kali jatuh di tangannya, Dengan pasukan angin puyuh dia ada permusuhan apa aku tidak teahu, Tetapi ia selalu datang mencari story, Itu memang benar, Semula pasukan angin puyuh masih berlaku sabar, Tidak menghiraukan tantangannya. Tetapi ia semakin diidiamkan semakin melunjak, Sehingga seorang sabar seperti It Jehwi Kiam juga sampai marah. Kedatanganmu sangat kebetulan, Ilmu pedangnya Te E Soan Sien Kiam yang sangat ampuh, Hanya dengan ilmu pedang terbang, Barulah tidak akan terkalahkan Ho Hei Hang terperanjat, Barangkali aku belum yakin, Kau te akut meski aku belum yakin atas kemampuanku, Tetapi aku te tidak takut. Sehabis berkata demikian, Gadis itu mendadak menghentikan kudanya dan lompat turun, Segera diikuti oleh Ho Hei Hang. Kini tampak delapan anggauta pasukan angin puyuh Sedang berhadapan dengan seorang lelaki pertengahan umur Yang berwajah putih bersih dan berambut panjang sampai ke bahu. Dengan wajah merah dan nada suara dingin laki-laki itu berkata, Siapa suka mengabarkan kepada It Jehwi Kiam, Aku nanti akan ampuni jiwanya tidak akan kubunuh. Gadis baju ungu berkata kepada Ho Hei Hang dengan suara perlahan, Ho Koko, kau dengar, Betapa sombongnya manusia itu mendengar suara dan sebutan yang manis itu. Semangat Ho Hei Hang terbangun, Seketika dengan berani ia maju tiga langkah dan menegurnya, Chuan adalah T.E. So An Hong. Tok Bu Gow T.E. So An Hong T.O.K. Bu Gow memandangnya dengan sinar matu dingin. Dari sinar matu itu, Ho Hei Hang mengetahui bahwa orang setengah umur itu memang benar-benar memiliki kekuatan tenaga dalam yang sudah cukup sempurna. T.E. So An Hong mengeluarkan suara dari hidung, Tiba-tiba melintangkan pedangnya dan menggulungnya, Sesaat kemudian T.E. imbulah sinar berkilauan. Ho Hei Hang terkejut mundur tiga langkah, Walaupun ia sudah cukup gesit, Tetapi tidak urung celananya masih kesambar oleh hujung pedang. Dengan alis berdiri Ho Hei Hang berkata kepada gadis baju ungu, Boleh aku pinjam pedangmu? Gadis itu mengerti maksud Ho Hei Hang hendak pinjam pedang, Serta merta menjawabnya sambil tersenyum manis, Kau harus berlaku hati-hati aku tahu jawab Ho Hei Hang mengangguk. Pedang gadis itu ternyata sangat berat, Tapi sungguh tepat digunakan untuk ilmunya pedang terbang. T.E. So An Hong, Jangan kira bahwa ilmu pedangmu T.E. So An Sin Kiam sudah tiada orang yang sanggup melawan, Aku siorang siho tidak takut padamu demikian ia berkata. Matanya ditujukan kepada ujung pedang, Diam-diam mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya kepada gagang pedang, Kemudian tangannya bergerak dan pedang itu mendadak mendengung. Setelah mendapat kepastian bahwa luka di dalam gadanya sudah sembuh, Semakin tebal keyakinannya, Maka lantas berkata kepada Anggauta pasukan angin puyuh. Tau aku sekalian silahkan menyingkir sebentar, Sekarang aku hendak belajar kenal dengan ilmu pedang T.E. So An Sin Kiam. Anggauta pasukan angin puyuh rupanya masih merasa khawatir, Tetapi menuruti kehendak Ho Hei Hang, Semua pada menyingkir ke samping, Hendak menyaksikan bagaimana anak muda itu memberi perlawanan kepada musuh tangguh itu. Ho Hei Hang mendadak mengeluarkan suara siulan panjang Dengan sepenuh tenaga menyambitkan pedangnya, Hingga pedang panjang itu meluncur ke arah T.E. So An Hong. T.E. So An Hong juga mengerahkan tangannya, Sinar pedang di tangannya membuat lingkaran hendak menggulung pedang Ho Hei Hang, Tetapi tidak berhasil. Ho Hei Hang mengempos kekuatan tenaga dalamnya, Pedang yang meluncur dengan cepat itu mendadak melesat setinggi setengah kaki, Kemudian memutar dan menikam punggung T.E. So An Hong. T.E. So An Hong tahu bahwa ia salah hitung, Terlalu memandang rendah kepada lawannya yang masih muda belia itu. Tetapi sudah agak terlambat, Sebab pedang lawannya sudah tiba di belakang punggungnya. Dalam keadaan tergesa-gesa, T.E. So An Hong segera berbalik, Pedangnya terhadap lawannya, Sebab pedang yang disambitkan itu bukanlah seperti menyambitkan senjata rahasia, Melainkan ilmu mengendalikan pedang yang sudah lama menghilang dari rimba persilatan untuk menghadapi dirinya. Sebagai seorang yang berpengetahuan luas, Ia buru-buru lompat melesat setinggi tiga tombak lebih, Baru berhasil mengelakan serangan pedang itu. Tetapi pedangnya sendiri sudah terjatuh di tanah. Ho Hei Hang maju selangkah, Pedangnya dikedut ke atas, Hingga pedang itu mengarah dua bagian jalan darah di kaki T.E. So An Hong. Serangan kali ini lebih hebat dari yang pertama. T.E. So An Hong tidak menduga lawannya yang masih muda belia itu, Ternyata memiliki kepandayan luar biasa tingginya. Sehingga seketika itu wajahnya berubah seketika. Dengan menggunakan lengan jubahnya dikebutkan ke bawah. Kebutan dengan lengan baju ini adalah serangan T.E. So An Hong dengan kekuatan tenaga dalam yang paling hebat. Ho Hei Hang tertahan gerakannya oleh serangan itu terpaksa merandek dan mundur tiga langkah. T.E. So An Hong mengandalkan kesempatan itu terus meluncur turun dan menyerang dengan tinjunya. Ho Hei Hang sangat penasaran. Selagi hendak menyambitkan pedangnya lagi tiba-tiba hembusan angin dari serangan jari tangan lewat di bawah ketiaknya, langsung mengarah jalan darah. Hei Hei Hia T.E. So An Hong. T.E. So An Hong tahu apabila totokan jari tangan itu mengenakan dirinya, ia pasti binasa. Tetapi ia masih mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah sempurna. Sedikit pun tidak teakut, ia segera mengempos kekuatan tenaga dalamnya ke seluruh tubuhnya, untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dengan gerakan yang tetap tidak berubah, masih menyerang Ho Hei Hang. Gadis baju ungu itu lantas berseru, kau berani membandel kembali jari T.E. angannya bergerak, menotok jalan darah T.E. So An Hong. T.E. So An Hong mendadak tarik kembali serangannya dan menegur gadis itu, Buda Hina kau masih pernah apa dengan It J.E. Hwi Kiam? Lekas jawab dengan sinar mata penuh kebencian memandang gadis itu, hingga gadis itu bergidik dan menundukkan kepala. Kau tidak perlu tahu, demikian jawabnya. Apakah kau muridnya It J.E. Hwi Kiam bertanya T.E. So An Hong kepada Ho Hei Hang? Selagi Ho Hei Hang hendak menjawab, gadis itu berkata di telinganya, jangan beritahukan padanya, orang itu terlalu kurang ajar. Ho Hei Hang tercengang dalam hatinya berpikir, apakah antara ia dengan It J.E. Hwi Kiam ada permusuhan yang sangat dalam atau rahasia yang tidak diketahui oleh orang luar? T.E. So An Hong maju selangkah bertanya kepada Ho Hei Hang sambil menudingkan ujung pedangnya, Lekas jawab bocah, kalau kau hendak menjadi seorang gagah yang kesohor namanya, tidaklah patutkah sembunyikan namamu, dia adalah familiku, kau mau apa? Jawab Ho Hei Hang marah. Aneh, aku hanya dengar It J.E. Hwi Kiam hanya mempunyai dua anak perempuan, anaknya yang sulung dulu sudah kawin dengan kakek penjinak Garuda, anak gadisnya yang kedua, lima tahun berselang telah meninggal dunia karena sakit. Belum pernah dengar mempunyai anggota famili seperti kau berkata T.E. So An Hong sambil tertawa dingin, T.E. So An Hong masih belum menjawab gadis baju ungu itu sudah nyeletuk dengan heran, bagaimana dia tahu bibiku, kawin dengan kakek penjinak Garuda, T.E. So An Hong tertawa terbahak-bahak oh, kiranya Nona adalah cucu perempuan It J.E. Hwi Kiam. Ini lebih aneh lagi. Anak perempuan yang besar It J.E. Hwi Kiam tidak pernah melahirkan anak perempuan sedang anak perempuannya yang kedua juga belum kawin, apakah hahaha, bagus benar didikan rumah T.E. Angga keluarga It J.E. Hwi Kiam. Titik haha kata-katanya itu mengandung penuh ejekan, terutama kata-katanya didikan rumah T.E. Angga keluarga It J.E. Hwi Kiam diucapkan dengan tegas. Ho He Hong diam-diam bertanya-tanya kepada diri sendiri, mengapa ia mendadak berubah seperti orang gila, seperti terpukul batinnya, gadis baju ungu itu marah ketika mendengar perbantahan itu mendadak maju menghampiri dan menyerang dengan jari T.E. Anggannya T.E. So An Hong segera berhenti tertawa, buru-buru lompat ke belakang gadis itu dan menyerang dengan membalikan T.E. Anggan. Gadis itu tidak menduga akan diserang dengan kere demikian, setelah mengeluarkan suara jeritan, badannya lemas dan rubuh dalam pelukan Ho He Hong. Ho He Hong buru-buru menghadapi dan berkata T.E. So An Hong dengan suara gusar, T.E. So An Hong, kau benar-benar sudah teurun tangan jahat kepadanya wajah gadis pada saat itu tampak pucat pasi, matanya dipejamkan, mulutnya merintih, ia berkata dengan suara terputus-putus, Ho Koko, aku terlukap para Ho He Hong segera naik darah, sambil mengeluarkan suara bentakan keras, pedangnya disambitkan kepada T.E. So An Hong. T.E. So An Hong tahu hebatnya serangan anak muda itu, dengan mengempit pedangnya badannya bergulingan di tanah, hingga tanah dan batu-batu pada berterbangan tidak tertampak orangnya. Delapan anggauta pasukan angin puyuh yang sudah kenal baik semua sepak terjang T.E. So An Hong, buru-buru memperingatkan Ho He Hong, Ho Siao Iap lekas mundur, itu adalah ilmu pedang T.E. So An Hong Sin Kiam Ho He Hong meskipun terkejut, tetapi ia tidak mau mundur begitu saja. Diam-diam ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, pedang yang disambitkan itu ketika berada di tengah jalan, tiba-tiba melesat dengan pesat, dengan menembus putaran pedang T.E. So An Hong menyerang orangnya. Suara ser-ser terdengar nyaring. T.E. So An Hong mendadak lompat melesat setinggi 5-6 tombak, berkata dengan suara, Bocah dari Ngo Diyye, Benarkah kau berani bermusuhan denganku? Saat itu delapan anggauta pasukan angin puyuh sudah tahu bahwa lengan baju T.E. So An Hong sudah berlubang. Lengan tangannya terluka darah bertekesan membasai bajunya. Jelas bahwa luka itu bekas serangan pedang Ho He Hong. Ho He Hong tidak menghiraukan pertanyaan T.E. So An Hong, lagi sekali mengempos tenaganya, menggerakkan pedangnya. Pedang itu bagaikan naga terbang dari atas menukai ke bawah, kemudian melayang lagi ke atas, mengarah tapa kaki T.E. So An Hong. Sudah dua kali T.E. So An Hong menghadapi serangan hebat ilmu pedang terbang Ho He Hong, hingga kesombongannya lenyap seketika, ia tidak berani memberi perlawanan lagi, dengan terbirit-birit kaburkan diri. Pasukan angin puyuh mendadak memencarkan diri, membuat satu lingkaran, mengurung Ho He Hong dengan serentak berkata. Bersambung jilid 15. Bersambung jilid 15.